Belum tahu, belum sampai, belum pernah ada Kalau kayak gitu rata-rata malah jadi senang Ibaratnya misalnya kita pegang Indosat dan kita pegang Telkomsel Berarti Indosat bakal dapat data Iya kan kadang-kadang monitoring bukan semua brandnya sendiri Tapi kompetitor juga, malah jadi data Dia sebenarnya nampak Kalau dia gak mau dikasih tau ke orang lain gitu Nah itu ya bisa tinggal di offline kan Kesepakatan aja ya Cuma kadang-kadang orang maunya di host aplikasi itu Di server yang mereka juga Masalah data kerasian gitu Kalau memang aplikasi ini oke misalnya untuk di host dengan cara PM atau apa gitu Kalau ya yang tambangin juga dia maunya gitu Dia ditanam di server dia Cuman oh gak bisa ini Kita hanya bisa nyediain layanan aja Kita kasih account, login Ya kira-kira itu sih Produk, penalaman bikin produk pakai Python Saya kira Saya selain Python saya juga pakai C++ Pakai dan Ya saya memang lagi banding-bandingin ini Cusur aja Kalau pakai C Contoh Misalnya Saya bikin Saya bikin Apa Aplikasi yang dia Tugasnya hanya menangani Request Get them post Cuman hanya Sumpah beberapa aja Saya bikin pakai C++ itu Bisa satu minggu Kalau pakai Python Satu jam Iya Satu minggu Beberapa jam selesai gitu Jadi saya pikir Untuk bisnis gitu ya Ya ini maksudnya saya ingin pengalaman Untuk bisnis Enak banget gitu Jadi saya merasa lebih produktif Tapi karena code-nya gak bisa ditutup Makanya gak bisa dideable di klien Alasannya Cocok kalau untuk bikin service Kalau untuk bikin layanan Tapi kalau untuk bikin produk ya Dideliver produk Yang Repot juga ya Oke ya Saya kira ada moment Terima kasih Sampai ketemu di lain kesempatan Selamat siang Terima kasih Sampai ketemu di lain kesempatan Terima kasih